Saya disini akan memberikan trik cara menanggulangi gulma grinting ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel belajar tani Apa kabar sahabat tani sekalian Semoga sahabat tani sekalian senantiasa diberikan kesehatan Dan kemurahan rezeki dari Allah SWT Amin ya robbal alamin Sahabat tani sekalian pada siang hari ini saya akan berbagi pengalaman Atau cara membasmi gulma Ya khususnya gulma yang mungkin sahabat tani sekalian tahu Gulma yang paling sulit untuk dibasmi Apalagi gulma itu tumbuh ketika sudah ada tanaman padinya Mau menggunakan herbicida selektif merk apapun Merk dagang apapun juga sulit untuk dimusnahkan Mungkin sahabat tani bisa lihat ya Ini karya persawan saya Kalau sahabat tani mengikuti video-video saya sebelumnya Saya telah melakukan pembasmian gulma itu Dari mulai penggunaan merk dagang Eros Gold Kemudian saya campurkan lagi di fase pemumpukan pertama itu Saturn Day Memang ada beberapa gulma yang hilang atau mati Atau tidak tumbuh sahabat tani Cuman memang ada beberapa gulma juga yang Tetap tumbuh Walaupun itu diberikan herbicida Sebelum atau sesudah penanaman Apakah gulma itu sahabat tani Mari kita lihat Di sawah saya Ini tidak ada gulma lain Selain gulma ini sahabat tani Ini gulma gerinting ya Kalau orang sini Katakan Ini adalah pengganggu tanaman Susah untuk dibasmi Dan cara satu-satunya untuk membasmi Ini menggunakan Lima jari ini tangan Atau sepuluh jari Ini caranya ya Harus seperti ini sahabat tani Baru Dia akan mati Harus dicaput sahabat tani Tidak ada cara lain Walaupun Sahabat tani sekalian menggunakan herbicida merk dagang apapun Sulit untuk membasmi gulma gerinting Ketika tanaman padi sudah tumbuh ya Kecuali kalau memang sebelumnya Sebelum dibajak Itu Sahabat tani lakukan perlakuan Penyemprotan herbicida Mungkin itu bisalah mengurangi Saya disini akan memberikan Trick Cara Menanggulangi gulma gerinting ini ya Setelah dicabut sahabat tani Pastikan akar-akarnya juga ikut terangkat Ya Seperti ini Terangkat semua Dan Ada hal penting Setelah gulma gerinting ini dicabut ya Jangan sampai gulma ini dibuang di Pematang sawah Ya Karena disitu dia akan berkembang Kembali dan merambat masuk ke dalam petakan sawah Kalaupun memang harus dibuang di pematang sawah Setelah selesai harus Diambil lagi Bisa menggunakan Ember atau karung Kemudian dibuang di tempat yang mungkin Jauh dari Areal persawahan Namun Kalau seandainya Sahabat tani Males ya Kalau untuk Harus buang ke petakan Misalkan Misalkan sahabat tani Sedang Matun di tengah sawah Susah Kalau harus Ke Pematang sawah Cara Yang ampuh juga Kita kembalikan ke tanah Tapi jangan Jangan dibuang seperti ini Dimasukkan lagi Ya Dimasukkan Sampai dengan tertutup kelompur Dan biarkan Dia membusuk Itu juga Insya Allah Akan mati ya Sahabat tani Ini Sepanjang sana Yang tumbuh Di areal persawan saya Ini Gulmanya Gulma-gulma Rumput gerinting Sahabat tani Kalau Gulma yang lain Insya Allah Gak ada ya Atau Biasanya Kalau di persawan itu Ada Wewean Insya Allah Di persawan saya Ini Gak ada Kita harus Masukkan kembali Gulma ini Di dalam tanah Atau Di dalam lumpur Biarkan Gulma ini Terendam Lakukan ini Ya Harus telaten Saudara Saudara Sahabat tani Ya Mungkin Itu saja Tips Dan trik Dari saya Sahabat tani Dalam Menanggulangi Atau Membasmi Gulma Khususnya Rumput Gerinting Yang tanya Herbisida Apa yang mampu Untuk membasmi Gerinting Sulit Hampir Semua herbisida Yang saya coba Susah Membasmi Gulma Gerinting ini Ketika Tanaman padi Sudah tumbuh Mungkin Mungkin itu saja Yang bisa saya bagikan Sahabat tani Apabila video ini Bermanfaat Untuk sahabat tani Sekalian Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Video saya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax